kita ke ujung sana guys pada berenangnya dia warna-warni terus sekelilingnya itu banyak restoran-restoran segala rupanya Hai guys salam dari Itali hari ini kami mau jalan-jalan ke area yang namanya Cinque Terre guys ini adalah pantai-pantai yang ngetop nih di Itali ikutin terus ya guys videonya lokasi pertama yang kami kunjungi ini namanya Monte Roso guys ini Monte Roso ini adalah salah satu dari Cinque Terre Cinque Terre itu artinya lima desa kayak gitu guys jadi sini ada lima di pesisir pantai Liguria guys dan yang ada pantainya daerah sini aja guys di daerah Monte Roso namanya guys yang pantainya agak besar ini adalah pantai yang bentuknya dari itu guys dari batu-batuan gitu jadi dia bentuknya tebing dan sini nih pantai yang agak besar guys ini kalau kita dari arah ibu kota kota yang besar di daerah ini last page namanya guys ini daerahnya kira-kira sekitar yang paling ujung guys dan enaknya itu kalau kita jangan-jangan kesini itu deket-deket aja guys kita naiknya lewat ini guys disini di sini ada stasiun kereta api guys di dalamnya jadi kita lewat stasiun kereta api itu lebih gampang guys buat keliling-keliling disini kayak gini guys ada Roberto guys nah dia dari ujung-ujung sana itu itu ada kayak gedung-gedung warna-warni itu guys disini disinilah dia guys kayak gitu guys nah kalau di Eropa itu kalau musim panas kayak gini saatnya untuk ke pantai guys jadi rame banget dengan turis guys terutama di Cinque Terre ini ini terkenal ngetop juga guys jadi banyak banget turisnya disini guys disini orang-orang memang cuma bisa ke pantai pas musim panas kayak gini guys ada udaranya yang sejuk kayak gitu-gitu kalau hari-hari lain bulan-bulan lain itu nggak bisa guys ke pantai jadinya memang kesempatannya ke pantai sekarang ini aja guys ketika musim panas guys dan memang jadinya ya banyak orang tuh bisa pakaian yang tipis-tipis yang pendek cuma pas musim panas kayak gini guys tipe pantai di Eropa itu atau di Italia itu ada dua macam guys nah bagian sini yang kelihatan tuh payung-payungnya nggak seragam kayak gitu yang kosong orang-orang cuma pakai apa tuh pakai kayak matras-matras gitu atau kain-kain gitu itu pantai bebas namanya jadi disini kalau kita kesini nggak bayar guys bebas aja nah di sebelahnya kayak gini guys ini adalah payung-payung sampai ke ujung-ujung sana nih yang warna-warni ini nah kalau kita mau ke payung ini harus bayar guys dia bayarnya lumayan juga guys bisa sampai kalau lagi kayak gini 20 euro atau kira-kira 300an 400 ribuan nih seharian kayak gini guys jadi kebiasaan orang di Eropa membutuhkan karena cuma bisa musim panas tuh bisa janjang ke pantai jadi kalau ke pantai tuh seharian guys di kayak gini di payung-payung yang kita bayar gini atau kayak gitu guys yang pantai bebas kayak gitu dan memang kalau di Eropa ya bebas aja gitu karena kita butuh sinar matahari biasanya juga enggak di daerah pantai orang ya pakai bikini itu biasa-biasa aja guys itu kebiasaannya dan karena semua orang pakai bikini ya biasa aja gitu nah laki-laki dan perempuan yang kaya wai gitu dan hobinya memang suka berenang kayak gitu guys dan juga kalau suka suka jalan tuh guys dari ujung sana ke pantai sana atau bisa juga keliling-keliling tuh lewat kapal-kapal yang kayak gitu guys ini adalah bagian dari yang pertama Oteroso guys nanti kita jalan-jalan lagi ya sekarang kita jalan guys di sebelahnya itu tuh adalah bangunan guys rumah-rumahnya ini yang khasnya dari Cinggo Tere kayak gini guys dia itu bangunannya itu dia warna-warna cerah sih jadi cakep gitu guys jadi orang santai aja tuh berenang-berenang dia sukanya memang kalau ke pantai orang di Eropa itu dia suka berenang gitu guys sampai ke ujung sana guys pada berenangnya nah ini lagi yang pantai yang bebas guys kalau yang sana sebelah sana warna-warni yang seragam palingnya itu adalah pantai yang berbayar nah pantai di Eropa ini kebanyakan kayak gini guys juga di Italia itu ada area khusus yang kayak gini buat pejalan kaki guys dan juga suka ada tuh bangku-bangku kita bisa duduk-duduk kayak gitu ini Cinggo Tereh ini kayak gitu guys ini pantainya kecil-kecil aja dan juga ini bentuknya kayak teluk-teluk gitu yang karang-karang kayak gitu guys ini parkiran gedenya ke ujung sana guys rumah rumahnya kayak gini guys jadi dia agak warna-warni kayak gitu guys palatso-palatso nya atau rumah yang bentuk gedung-gedungnya gitu guys inilah Monte Rosso guys jadi bagian sini nih yang ada pantainya walaupun pantainya kecil aja sih guys gak terlalu yang bagus-bagus banget guys ini adalah satu tempat untuk kita kalau mau beli mau nyewa payung kayak gitu dan juga itu adalah kayak tempat duduk gitu guys yang warna biru kayak gitu guys jadi kita bisa duduk tidur-tiduran disitu nyewanya per hari guys jadi orang-orang bisa nyewas kayak gini guys ini baniari namanya kalau di Itali jadi payung-payung itu memang aslinya dari Itali kayak gini guys sukanya orang di Itali makanya di Bali juga ada kan kayak gitu nah salah satu ininya guys kalau yang ada tempat buat nongkrong-nongkrong di pantai gitu payung-payung gitu itu ada fasilitas kayak gini guys ada fasilitas restoran tempat cuci-cuci ganti-ganti baju guys jadi itu udah termasuk di dalamnya dan di Itali itu semua kayak gitu itu dia bayar ke Komune gitu guys untuk pajaknya konsesinya bilangnya ini dia guys jadi orang-orang ya bisa disana duduk-duduk seharian guys karena memang ya cuma saat ini guys dia bisa ke pantai sampai September itu pertengahan baru bisa ke pantai guys yang panas kayak gini kalau dia musim setelah September, Oktober sampai Desember dingin banget guys ini mah ditutup semuanya terus jadinya banyak angin dingin gak ada orang ke pantai makanya kalau bulan Desember atau Oktober ke Bali wah itu mah hebat banget guys bisa ke pantai guys ini selanjutnya guys kita sudah sampai di Fernassa namanya setelah Monte Rosso dari sini kita bisa jalan kesana guys naik kereta gitu guys nah ini yang lebih karakteristik dari Cinque Terre guys yang palazzonya atau rumah-rumahnya itu warna-warni guys kayak gini guys stasiun keretanya disini guys terus kita bisa jalan deh kesana guys nah ini guys wah cakep banget ya guys ini nih gedungnya yang warna-warni itu dari sini guys dia warna-warni terus sekelilingnya itu banyak restoran-restoran segala rupa sini cakep banget guys kayak gini dan ini karena memang liburan jadi panas banget dan juga banyak banget orang guys rame banget kayak gini guys kayak gini guys banyak toko-toko segala rupa disini dan luar rame banget kayak gitu guys sama orang-orang ini yang deket-deket arah pantai guys jadi itu adalah rumah-rumah guys dia warna-warni cakep gitu guys dia warna-warni kayak gitu dan ini ada pantai kecil guys kalau ini pantai yang bebas guys dan orang bisa nongkrong-nongkrong tuh seharian guys duduk-duduk menikmati pantai guys oh ini pantainya gak bayar guys emang kecil aja kalau pantai di pernazza dan ini ke pindahannya guys yang cantik nih kayak gitu kalau disanya warna-warni kontras berlangsung teras dan kalau wangitnya biru gini wah cakep guys kebanyakan disana itu tebing-tebing dari batu gitu guys juga ada barfanya guys atau perahu kayak gitu dan emang kalau musim kayak gini orang-orang pake bikin ini guys semua santai aja di pantai gitu anak-anak juga main segala rupa guys air laut di Cinque Terre itu kayak gini guys ada ikan-ikannya loh ini ini kelihatan tuh di apanya dasar lautnya guys kalau warnanya kayak gini ini artinya dia bersih banget guys ini bersih banget kayak gini dan dia pantainya karang-karang gini guys ini orang bisa nongkrong-nongkrong guys ini bener-bener cerah bersih gitu tapi buat perenang juga bersih ya memang dia karena tebin dia langsung dalam gitu guys nah suka ada tuh boat touring kayak gini antara pulau-pula di Cinque Terre ini bukan pulau sih antara desa-desa Cinque Terre ini guys dan ini dia baru habis turun guys orang-orang lewat kayak gini guys rame banget guys sebelah sana tuh Pernatsanya kota ketiga selanjutnya guys ini adalah kota atau desa Kornia namanya dan ini gak langsung di pantai guys jadi kita harus mendaki guys mendaki guys mendaki tangga banyak banget ini masih tengah jalan guys kayak gitu pantainya sih cakep sih harus lihat dari atas ini desa yang ketiga Kornia namanya tangganya kayak gini guys berliku-liku guys dan panas banget dan panas banget pantai kelihatan si laut disana ini jalan nya naik tangga naik banget ke atas tebing wuh ini guys lihat tuh masih ke atas masih ke atas lagi wuh perjalanan masih panjang guys ke atas dan panas banget wuh kayak gini guys daerah daerah di Kornia jadi kiri kanannya itu banyak toko-toko gitu guys yang cakep-cakep umut-imut guys kayak gitu dia souvenir-souvenir yang lucu-lucu sempit gitu jalannya guys kiri kanannya jalan kayak gini guys jadi emang banyak jalan guys juga saya rengi kayak gini guys ya sempit aja sih kecil dibanding yang lain ini rame banget banyak orang guys rame-rame banget banyak orang ini suka ada lemon-lemon hiasan lemon gini guys toko-toko souvenir segala rupa selanjutnya desa keempat di Cigotere yaitu namanya Manarola guys disini kita mau jalan-jalan lagi guys tadi itu dengan dengan kereta itu sebentar aja guys jadi 5 menit jadi kalau naik kereta itu bisa tuh kita ambil password satu hari lima desa di Cigotere ini bisa dijelajahi guys dengan tiket kereta guys ini tempat Manarola ini yang paling rame banget dengan tulis guys banyak banget tulis guys banyak banget banyak banget sekarang kita jalan guys di area Manarola ini memang rame banget dan di Cinque Terre ini Manarola ini yang paling rame paling banyak turisnya guys ini dia guys jalannya itu warna-warna dan full full banget dan memang panas banget guys jadi banyak orang yang pakai bajunya gendek-gendek aja karena itu guys panas banget dan pada minum kayak gitu itu namanya minum jelato panas siang-siang kayak gini makan jelato juga kayak es batu es krim gitu gratina namanya guys ini banyak restoran toko-toko toko-toko souvenir dan segala rupa guys banget dan langit kalau musim panas kayak gini panas banget yang perlu ingat juga tips guys kalau kita di Eropa itu arah lalu lintas itu selalu di sebelah kanan guys jadi kalau kita mau jalan itu arahnya dari kanan guys kalau kayak gitu bukan dari kiri guys jadi ini jalannya semuanya di kanan guys menuju ke bawah kayak gitu ini rame banget guys sekarang kita sampai di lautnya guys sini gak ada pantai guys adanya batu-batu gitu guys dia pantainya itu berbatu kayak gitu coastline gitu guys dan ini banyak orang yang berenang-berenang guys kayak gitu di bawah memang akhirnya jernih banget guys biru wah ini banyak tuh suka pada lompat-lompat kayak gitu guys lompat-lompat terus juga anak-anak kecil kayak gini guys happy gitu lompat-lompat kayak gitu guys lompat-lompat segala rupa gitu lompat-lompat dari tebing-tebing kayak gitu guys jadi banyak memang orang yang suka ke pantai kayak gitu lompat-lompat menikmati berenang-berenang gitu it's happy dia melompat-lompat gitu guys sama anak inilah manarola guys dia berbukit-bukit kayak gitu terus kelihatan tuh dari sana tuh ini adalah rumah-rumah atau palatso tempat orang tindal dan dia warna-warna gitu guys lautnya itu biru banget pantai-pantai dengan tebing-tebing batu gitu guys dan memang cakep banget nih biru kayak gitu tapi memang wanas banget guys jadi kalau mau datang ke manarola jangan lupa ke Cinque Terre jangan lupa pakai topi guys dan juga bawa botol air kosong guys bawa botol air terus nanti bisa diisi karena banyak tuh sumber-sumber air di kota ini jadi kalau airnya habis bisa-bisa hilang gitu botolnya guys udah sampai nih guys di Rio Majuore ini bagian lautnya guys atau pantainya ini juga sama nih guys dia batu-batu gitu guys gak ada pantai atau pasirnya kayak gitu jadi langsung ke batuan gitu tetap tinggi kayak gitu disini nih orang kalau mau mandi-mandi guys sebelah sini tetap dingin kalau mau mandi-mandi semuanya guys buat rumah-rumah nah disini guys dia kayak yang tadi tuh tutupnya rumah-rumah kayak gitu guys wah yang warna-warni cakep kayak gitu guys ini adalah Rio Majuore kayak gitu tentunya warna-warni guys ini tujuan kita terakhir nih guys terima kasih guys sudah menonton video kami hari ini sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya Ciao